Saya akan memperagakan sebuah desain baru yaitu perang untuk perang padang pasir Perang padang pasir, kostum desain padang pasir, nah silahkan Mas Indra, bagaimana? Apakah Mas Indra sudah siap untuk mempresentasikan desain seragam baru untuk tentara kita? Tenang saja pak, saya sudah menyiapkan desain-desain baru untuk prajurit saudara Iya, coba bisa lihat? Bisa, sebentar ya Oke, lihat kan di depan Loh, ini gambar apa, prajurit kita mana? Ini menunjukkan bahwa kamuflasenya itu berhasil Pastikan dan prajurit-prajuritnya bersatu dengan alam Bersatu, lihat ya Aduh, monyong Saya kamu bilang monyong, kamu jadi kurang ajar ya Maaf ya pak, ikut latah Eh, tapi ngomong-ngomong kenapa kamu bisa latah begitu? Iya bencong latah kali, please deh Enggak pak Saya latah karena sesuai dengan nama saya Emang namanya siapa? Indra Lama Lata Jadi latahnya lama Ya udah, eh dengannya Pak Cinta Apa? Ini tender, ya Belum, ini tender Duitnya gede nih Jadi kalau sampai panglima menyetujui desain anda ini Jangan lupa Hasilnya, duitnya kita bagi dua Oh, tenang saja Pak Komandan Uangnya akan kita bagi dua Tapi saya ingin bertanya dulu Boleh, boleh, silahkan Kenapa sih bajetnya pakai diganti-ganti, please deh Seragamnya maksudnya Iya Jadi begini Sebenarnya desain loreng-loreng ini Sudah tidak identik ya dengan tentara Oh iya? Sekarang itu identiknya dengan orang lain kayaknya Siapa itu Pak? Trio Macan Sexy dong Iya Ya udah Sekarang Bung Indra Silahkan mempresentasikan ya Desain seragam baru buat tentara kita Silahkan Baiklah, jadi begini ya Karena Hutan-hutan di Indonesia itu Masuk gini Baju loreng itu kan Kamu flasor untuk dalam hutan Betul Tapi karena hutan-hutan di Indonesia Sudah banyaknya kebakar Jadi saya sudah menyiapkan Sebuah desain khusus Yang sesuai dengan Hutan di Indonesia Hutan di Indonesia Mari kita panggil ya Bajunya Musik Ya Ya Sebentar ya Kamu Kamu gua aset ya Gimana, gimana Jadi gini Ini adalah desain baju saya Yang sesuai dengan Hutan yang Hutan Indonesia yang sudah kebakar Yang sudah kebakar Silahkan Oke silahkan menepi Wah Itu tadi kan Di hutan ya Tadi di hutan Baiklah gini Jadi Namanya prajurit perang itu Kan tidak selamanya Berperang di dalam hutan Hutan Betul sekali Jadi kadang-kadang mereka Juga berperang di dalam kota Kota Jadi saya sudah menyiapkan Sebuah desain Untuk prajurit Yang akan berperang di dalam kota Di kota Oke silahkan Harus kita panggil dulu bajunya ya Tengah, 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 tengah Ini bisa dijelaskan Ya Ini adalah baju Untuk bertempur dalam kota Jadi dia kalau berbaring Kalau dia berbaring Dia seperti jalanan asfal Jalanan asfal Oh iya Hebat sekali ya Sangat meyakinkan Sampai disini ada Bercak-bercak jalannya Apa ini desain Anda juga? Sebentar Oh kalau ini sih gak dia aja bego Nanti waktu datang ini Terlindah sebagain Jadi begini Yaudah, silahkan-silahkan Ya, silahkan pak ya Oke yang lainnya Bener-bener ya pak ya Bener-bener Bener-bener hebat kan Bener-bener aneh Oke yang lainnya Sekarang baju Saya sudah bersiapkan desain baju Untuk prajurit wanita Wanita ya Wanita itu kalau di Indonesia Masyarakat kita selalu menganggap Bahwa wanita itu Identik sekali dengan Ibu rumah tangga Iya betul Jadi saya membuat desain yang seperti ini Saya panggilkan dulu ya Baju Silahkan Ini bisa silahkan Lihat Ini dengan baju yang dikepang Kemudian dengan botol susu ini Botol susu Sebenarnya botol susu ini Bukan botol susu untuk bayi Tapi Tapi ini botol susu untuk minuman Para prajurit Oh iya Terus juga disini banyak Ada kantong-kantongnya ya Iya 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 Oh jangan tegang-tegang Baga kan bansi nih Please play Ya Pisahnya ada apa? Pisahnya Pisah komandonya berbentuk pisah dapur Oh sengaja disana ya Iya Ya siapa ini yang bisa potong cabai? Hah? Yeay Sudah sudah Masih ada lagi dong Oh yang mana yang lain? Iya Sekarang lihat Ini ada roll Ini roll bukan hanya sembarang roll Tapi Roll ini juga ada granatnya Siapa? Bisa di tes Coba silahkan Ini ya? Coba dilempar Ya Memang seperti itu ya Oke Sudah Sudah silahkan Baiklah sekarang pak komandan Ya Saya akan memperagakan Ya Sebuah desain baru yaitu Perang untuk perang padang pasir Perang padang pasir Kostum desain padang pasir Nah silahkan Silahkan bagi mana pak komandan Sebentar 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 Pak Indra Pak Indra Ya Bukannya waktu itu Anda pernah mengusulkan Kalau desain kostum padang pasir itu Kostumnya harusnya fata morgana Oh Waktu itu kita sudah memakai sistem fata morgana pak Tapi prajurit kita ternyata Dari jauh itu kelihatan Tapi begitu dekatkan ilang pak Ilang Fata morgana Iya Iya Apa sekarang jadi kayak bunga matahari gini? Iya Pak Kalau namanya perang di padang pasir itu kan panas 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 Jadinya saya kamu pasirkan dengan matahari Ini bunga mataharinya Oh Betul ya Bener juga ya Hebat kan Enggak Bener aneh Ya Ya udah Ya udah silahkan Menepi Ya udah silahkan sekarang Pak Indra Ya Anda langsung saja bisa menguji coba ya Desain Anda Desain kostum baru Anda itu Ya Kepada semua prajurit saya Aduh pak Itu semua bajunya udah ayo kecobain Sudah Udah ayo keuji coba Hasilnya Hasilnya bagus sekali pak Dari 300 pasukan bapak Betul betul Sekarang tinggal 5 pak Kenapa begitu Ya iya pak Jadi kostum yang apa tuh namanya Baju kayu bakar itu Sama masyarakat situ disangkannya kayu Beneran pak Dipotong-potong Dibukti nasi pak Terus gagal Astaga Terus baju yang asfal itu pak Asfal yang jalanan itu Pak ternyata mereka Dilindes bis sempat truk pak Aduh pikiran kamu kelas itu di jantung Itu hebat dong Hebat dong berarti Dilindes tapi pak Aduh Baya juga Yang lagi yang bunga matahari Yang baju itu pak Baju Bunga matahari Bukan yang wanita Baju wanita itu ya Yang pake roll Waktu dia lagi pergi ke salon Capternya salah pak Dipikirnya roll betul Ternyata kan granat pak ya Meletus pak Meletus Gimana sih anda itu kok pada gak beneran lagi Yang pada pasir pak ya Pada pasir Kamu pelasannya sebagai bunga matahari pak ya Eh sama orang-orang itu dipetikin pak Misalkan itu gak beneran Terus bijinya dipikin kuaci pak Kamu ditolong Kalau Kamu kerja gak becus Saya putuskan sekarang proyek batal Kamu dihukum di kursi listrik Sampai mati Sampai mati dulu Anda tidak mau mati Tidak pak Oke saya beri keringanan Anda dihukum di kursi listrik Tidak sampai mati Tidak sampai mati pak Tidak sampai mati Tapi listriknya kecil seumur hidup Tidak sampai mati Terima kasih.